Halo sobat eksportirus kalian, saya Mr. Ridwan, kembali lagi di Ask Founder Mr. Eksportir Kali ini saya berada di Cikole Park, tepatnya di Bandung Kita lagi acara kantor, yaitu outing quarter Jadi setiap quarter itu kita akan outing untuk mengevaluasi program kerja kita di Mr. Eksportir That's it Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dokumen dalam perihal ekspor barang Check it out Yang pertama adalah packing list Nah dokumen ini perlu untuk kita persiapkan sebagai eksportir Untuk memberitahukan kepada custom, baik itu custom Indonesia ataupun sebagai administrasi di ekspor ini Nah gunanya untuk packing list ini adalah untuk mengetahui data barang apa aja yang akan di ekspor Baik itu dari segi kuantitinya, dari segi beratnya, dan juga beberapa jenis barang yang ingin kita kirim Jadi packing list perlu kita siapkan ya Yang kedua adalah dokumen invoice Nah bedanya dengan dokumen packing list adalah Jadi di dokumen invoice ini kita memuat data-data berupa berapa sih harganya, harga unit price-nya berapa, dan harga totalnya berapa Karena dokumen ini akan dijadikan acuan untuk beacukai di negara tujuan untuk mematok apakah ini dikenakan pajak atau tidak Kalaupun dikenakan pajak berapa persen dari nilai tersebut Seperti itu Yang ketiga adalah dokumen SEO Dokumen SEO itu adalah certificate of origin yang mana kita perlu persiapkan sebagai eksportir Untuk memperkenalkan, untuk kita kasih tahu ke custom tujuan bahwa barang ini dari Indonesia loh Jadi ketika Indonesia memiliki agreement trade dengan negara tujuan, maka akan diberikan relaksasi pajak masuk untuk si buyer Untuk si importernya Yang keempat adalah dokumen pelayaran atau dokumen maskapai Jika misalkan kita mengekspor ini via laut, maka kita perlu mengurus ataupun kita meminta dokumen pelayaran berupa bill of lading kepada pelayaran Atau forwarder yang kita kerjasama Dan misalkan kita ekspornya via udara, kita akan mendapatkan dokumen airway bill Jadi airway bill ini seperti BL nya Kalau udara kita kenalnya dengan istilah airway bill Nah dokumen kelima dan seterusnya sebenarnya ini dokumen tambahan Tapi aku harus kasih tahu kepada teman-teman eksportir sekalian Supaya teman-teman tahu nih dokumen apa aja Dokumen apa aja yang termasuk dalam ekspor Nah yang kelima adalah pitosanitari Kalau pitosanitari itu sebenarnya dokumen Kalau kita misalkan ekspor produk-produk pertanian Jadi pitosanitari ini disebut juga dengan dokumen karantina tumbuhan Jadi kalau misalkan kita ingin mau ekspor produk tumbuhan Baik itu bunganya, batangnya, ataupun buahnya, daunnya Itu tetap harus menggunakan dokumen pitosanitari Yang keenam adalah dokumen health certificate Dokumen health certificate ini temannya pitosanitari tadi Cuma bedanya adalah kalau misalnya pitosanitari ini untuk produk pertanian Sedangkan health certificate ini lebih kepada produk hewani Ataupun produk hewan dan produk perikanan Bedanya health certificate antara dokumen hewani dan perikanan Itu kalau misalkan dokumen hewan Karantina hewan atau HC-nya untuk produk hewan dan hewan hidup Kita bisa mengurus di karantina tumbuhan Oke Karantina hewan Dan kalau misalkan kita ingin ekspor produk perikanan Kita menerbitkan yang namanya HC juga Health certificate Cuma bedanya kita menerbitkan di karantina perikanan Jadi jangan kebalik-balik ya guys Dan yang terakhir aku hampir lupa nih teman-teman Sebenarnya ada dokumen lagi yang perlu dipersiapin Itu disebut dengan PEB dan NPE Nah PEB ini adalah pemberitahuan ekspor barang Yang mana sebagai eksportir kita perlu memberitahukan Atau mendeklarasikan kepada kepabeanan Indonesia Bahwa kita ingin melakukan ekspor Ya Dan apa bedanya dengan NPE bang? Apa bedanya dengan NPE mister? Nah NPE ini adalah respon dari PEB kita Yang merespon siapa? Untuk NPE ini langsung direspon oleh Beacukai Indonesia Jadi gitu ya guys Perlu kita ketahui bahwa dokumen PEB dan NPE ini Sebenarnya adalah satu kesatuan Jadi PEB-nya dari kita NPE-nya itu adalah respon dari Beacukai Nah itulah beberapa istilah dokumen dalam ekspor Jadi teman-teman kalau ada yang masih bingung Silahkan komen di bawah Nanti aku akan jawab dengan video selanjutnya Atau aku langsung balas di komen tersebut Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui info seputar ekspor lebih lanjut Silahkan kunjungi website www.mistereksportir.com Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Mr. Exportir Mulai dari IG, TikTok Jangan lupa subscribe channel Mr. Exportir Supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membangun channel ini bareng-bareng Dan memberikan edukasi seputar ekspor Untuk para eksportir jago Indonesia I'll see you in next video guys Bye-bye